Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Markus Wahid Sabel Hansen Situ Morang, saya berasal dari kelas 12 TKJ1 SMK Telkomedian. Pada kesempatan ini, saya akan memberitahu dan menjelaskan tutorial cara melimitasi bandwidth di mikrotik menggunakan Qtree. Sebelum kita masuk ke konfigurasinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Qtree. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian Qtree adalah salah satu fitur yang terdapat dalam mikrotik yang digunakan untuk mengatur jumlah bandwidth, berfungsi untuk mengimplementasikan fungsi yang lebih kompleks dalam limit bandwidth. Setelah saya menjelaskan pengertian dari SimpleQ, Sekarang saya akan menjelaskan tentang konfigurasinya. Saya harap teman-teman menyimak video saya ini. Nah, sekarang kita akan menuju konfigurasinya. Yang pertama-tama, saya sudah menyiapkan sekitar 3 virtual machine. Yang pertama adalah mikrotik iOS. Yang pertama adalah mikrotik iOS. Dan yang kedua adalah Windows 7 sebagai klien. Dan yang ketiga adalah Windows XP juga sebagai klien. Nah, pertama-tama, saya akan membuka Winbox untuk merenya. Sebenarnya cara meremot mikrotiknya ada dua. Bisa di mikrotik iOS dan juga bisa melalui Winbox. Namun, untuk mempermudah konfigurasinya, Saya akan menjelaskan melalui atau meremot melalui Winbox. Nah, yang pertama-tama, sebelum kita melakukan konfigurasi pada Q3, Kita harus membuat rule mengel terlebih dahulu. Cara membuat rule mengelnya, Pertama dari IP, lalu firewall, lalu mengel. Nah, disini saya sudah menyiapkan atau saya sudah menyiapkan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rule mengel yang pertama untuk klien 1 atau untuk Windows 7. Nah, pertama, chain-nya kita buat forward. Yang artinya adalah dialihkan atau rule-nya nanti dialihkan ke IP yang dituju. Nah, disini saya buat source address-nya adalah 192.168.26.254 Sesuai dengan IP dari klien yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah saya buat action-nya adalah mark packet. Yang lalu, saya buat new packet mark-nya atau nama packet mark-nya adalah klien 1 upload. Yang berarti ini adalah rule untuk upload-nya dari klien 1. Dan pas truck-nya saya centang atau yes. Nah, selanjutnya saya menuju ke rule yang selanjutnya. Nah, disini chain-nya sama forward dan src address atau source address-nya adalah 192.168.26.253. Yang berarti ini adalah menuju ke klien yang kedua. Dan action-nya juga sama mark packet. Namun, yang berbeda adalah nama dari packet-nya. Nah, disini saya membuat klien 2 upload. Yang pertama tadi adalah klien 1 upload. Yang selanjutnya kita ke rule. Nah, disini saya juga membuat chain-nya adalah forward. Dan bedanya, saya tidak membuat di src address namun di dst address. Artinya adalah, ini adalah destination address yaitu berarti kita akan, berarti traffic-nya akan dialihkan melalui destination address ke IP 192.168.26.254. Nah, lalu action-nya tetap sama mark packet. Namun, yang berbeda adalah nama packet-nya. Disini saya buat klien 1 download. Yang berarti ini adalah rule download untuk klien 1. Pass throw-nya juga saya centang. Nah, begitu juga untuk ke klien yang kedua. Rule-nya sama atau konfigurasinya sama. Yang chain-nya adalah forward. Dan destination address-nya adalah 192.168.26.253 sesuai dengan IP dari klien yang kedua. Klien yang kedua saya buat disini adalah Windows XP yang ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke action-nya. Action-nya tetap sama, yaitu mark packet. Dan klien dan nama klien-nya ada berbeda saya buat. Disini saya buat klien 2 download untuk membedakan nama rule-nya. Jadi, disini agar tidak terjadi kesalahan pada saat kita membuat rule di Q3-nya. Nah, setelah saya mengkonfigurasi di firewall mengel-nya, saya pergi ke Qs, lalu ke Q3. Saya klik Q3. Nah, disini saya sudah menyiapkan beberapa rule untuk Q3-nya. Yang pertama adalah rule untuk download. Nah, disini saya buat namanya adalah download. Saya buat nama download. Ini yang berarti adalah total download dari semua klien-nya. Disini saya buat namenya download. Dan pair-nya global. Ini berarti untuk ke semua interface. Atau ke semua pair. Dan priority-nya 8, lalu max limit-nya adalah 256 KBps per second. Disini anda bisa membuat sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya kamu ingin membuat 1 MB atau 10 MB atau 100 Mbps atau 100 KBps itu sesuai kebutuhan kamu. Nah, sekarang saya pergi ke klien yang pertama. Klien pertama untuk download. Disini saya buat namanya adalah klien pertama download. Tujuannya ini untuk membedakan antar rule-nya. Jadi ketika nanti kita ingin mengubah atau memperbaiki atau merambahkan, kita tidak bingung lagi yang mana harus kita perbaiki atau kita ubah. Nah, disini saya buat namenya adalah klien satu download. Yang berarti ini adalah untuk klien satu. Dan pair-nya adalah download. Pair-nya ini diambil dari yang ini. Nah, pakai mark-nya diambil dari firewall mingl yang sudah kita setting tadi. Disini ada beberapa. Setelah itu priority-nya 8. Limit-nya saya buat 100 K dan max limit-nya adalah 256 KB sesuai dengan total download-nya tadi. Nah, kita selanjutnya ke klien dua. Di klien dua disini saya membuat namanya adalah klien dua download. Dan parent-nya sama seperti parent klien satu yaitu download dan paket mark-nya berbeda. Nah, disini kamu bisa melihat klien paket mark-nya adalah klien dua download. Seperti yang saya buat tadi di firewall mingl-nya. Nah, lalu saya buat limit-nya sama seperti klien yang pertama. Nah, cancel. Nah, sekarang ini adalah rule untuk upload. Disini sama seperti rule total download-download tadi. Disini kamu bisa lihat sama. Perbedaannya adalah namanya dan berapa kecepatan yang kita beri. Disini untuk rule upload, saya memberikan kecepatan max limit-nya itu 128 KB per second. Dan namanya adalah upload. Lalu, saya men-setting untuk klien. Nama klien untuk lead klien yang pertama. Parent-nya adalah ke upload. Berarti dia induk-nya adalah upload ini. Total upload. Lalu, paket mark-nya adalah klien satu upload. Yang berarti dia mengambil paket mark-nya ini dari yang kita setting tadi. Nah, selalu limit-nya 100 KB per second. Lalu, max limit-nya adalah 128 KB per second. Nah, sama seperti klien yang pertama. Klien kedua juga begitu. Namun, perbedaannya adalah nama hanya nama rule-nya. Namun, di konfigurasinya sama. Kamu bisa lihat. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasinya, sekarang kita menunjuk pengujiannya. Pengujiannya simple. Pengujiannya kita melalui dari virtual machine yang sudah dibuat. Di sini saya melalui dari Windows 7. Lalu, saya membuka speed test-nya. Nah, di sini jendela speed test-nya telah muncul. Dan, untuk pengujiannya saya akan mendisabalkan Q3-nya terlebih dahulu untuk membedakan antara ketika sesudah dikonfigurasi dan sebelum dikonfigurasi. Di sini saya disabalkan terlebih dahulu. Setelah itu, go. Selamat menikmati. Nah, di sini kamu bisa melihat pingnya adalah 3 ms dan downloadnya adalah 20,37 mbps dan uploadnya adalah 15,45 mbps sebelum dikonfigurasi atau sebelum disetting di mikrotik. Nah, sekarang saya akan men-enable-kan upload dan downloadnya. Dan, sekarang saya akan mencoba kembali untuk mengetes kecepatan dari kliennya. Nah, di sini kamu bisa melihat perbedaan besar. Ini adalah perbedaan besar antara ketika sebelum dikonfigurasi dan sesudah dikonfigurasi. Sebelum dikonfigurasi, kita ketahui tadi kecepatan download dan upload adalah di atas 10 mbps. Dan, sekarang kecepatan download dan upload di bawah 1 mbps sesuai dengan settingan yang kita buat tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka konfigurasi yang kita buat telah berhasil. Demikianlah konfigurasinya. Saya berharap teman-teman dapat mengerti dari konfigurasi yang saya jelaskan. Dan apabila teman-teman mendapatkan kendala atau masalah ketika mengkonfigurasinya, teman-teman dapat mengetikannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.